20 tahun pemaksulan Gusdur Adi Masardi ibaratkan Amin Rais seperti kebu hijau di kisah Ketarok Abdurrahman Wahid atau Gusdur sejatinya tidak memiliki masalah pribadi dengan Amin Rais keduanya adalah pemimpin dua ormas muslim terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kebetulan dalam episode krisis politik dua dekade silam Amin Rais menduduh di posisi ketua MPR RI yang memimpin rapat pemaksulan Gusdur persis pada 23 Juli 2020 Pemaksulan Gusdur persis pada 23 Juli 2001 jurubicara Gusdur Adi Masardi yang berbicara dalam talk show 20 tahun pemaksulan Gusdur Siapa Sang Dalam yang disiarkan langsung di akun YouTube Revli Harun Kamis malam tanggal 22 Juli dia memastikan hal itu bahwa Gusdur dan Amin Rais tidak punya personal persoalan personal situasi politik memang mengharuskan seperti itu ujar Adi Masardi yang bersama Revli Harun menjadi penggagas talk show itu pemaksulan Gusdur juga diakini Adi bukan karena penerbitan dekret atau makluman presiden pada dini hari tanggal 23 Juli 2001 melainkan sempurna ada pertarungan politik antara presiden Gusdur dan Wakil Presiden Megawadi Soekarno Putri untuk menggambarkan krisis politik pada masa-masa itu Adi Masardi menggunakan kisah pembunuhan Aku Wutumabel Tunggul Amertum oleh pengawalnya Ken Arok kisah ini terjadi di era Kertajaya yang berkuasa di kediri pada kurun 1185-1222 dalam kisah itu Ken Arok membunuh Tunggul Amertum dengan sepilah kris yang dibuat oleh empu gandrin sebelum pembunuhan itu Ken Arok memperlihatkan kris itu pada sahabatnya sesama pengawal yaitu Kebu Ijo Kebu Ijo inilah yang memamirkan kris buatan empu gandrin kemana-mana sehingga kebanyakan orang mengira kris itu adalah milik Kebu Ijo Di akhir cerita Ken Arok membunuh Tunggul Amertum dengan kris buatan empu gandrin Hadapun Kebu Ijo menjadi pihak yang dituduh melakukan pembunuhan itu Posisi Amin Rais di masa krisis politik 2001 sebut Adi Masardi seperti Kebu Ijo Amin Rais dituduh sebagai pihak yang paling berkepentingan dibalik kejatuhan Gus Dur karena dia yang awalnya mendukung Gus Dur di belakang kerap mengkritik Gus Dur dan fakta politik memperlihatkan Amin Rais adalah pemegang palu MPR RI Kira-kira Pak Amin seperti Kebu Ijo itulah nasibnya Demikian Adi menutup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!